Halo Nawak, selamat datang di channel Arya Singoedan. Kali ini, kami akan membahas tentang pernyataan di luar dugaan dari Almeida sesudah pertandingan melawan Persik. Aremania, supporter fanatik Arema FC mulai gerah melihat permainan tim kesayangan mereka. Arema FC sejauh ini dinilai belum memenuhi ekspektasi. Aremania yang mulai gerah pada pelatih Arema, Eduardo Almeida, menggaungkan tagar Almeidaud di media. Eduardo Almeida disebut-sebut belum memberikan perubahan untuk anak asuhnya. Bahkan masih belum atraktif dan terkesan minim taktik. Tagar Almeidaud pun bergema di akun Instagram Arema FC sejak diumumkannya kemenangan atas Persik Rabu, 15 Juni 2022. Menanggapi kritik-kritik tersebut, Eduardo Almeida menjelaskan semua hasil merupakan tanggung jawab tim secara keseluruhan, baik itu menang maupun kalah. Baginya, tidak ada alasan untuk menyalahkan satu-dua pihak karena semuanya bergerak sebagai satu tim. Hal itu diungkap Eduardo Almeida sejak Arema FC kalah dari PSM Makassar. Pelatih Arema FC Eduardo Almeida mengaku tak peduli Arema cuma beruntung saat bisa menang melawan Persik Kediri. Arema bisa mengalahkan Persik Kediri lewat tendangan penalti yang kontroversial. Baginya yang terpenting adalah Arema meraih 3 poin. Bagi saya yang terpenting kami mendapatkan 3 poin, artinya itu sesuai target kami, kata Eduardo Almeida dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Eduardo Almeida menyadari tak bisa membuat semua orang puas dengan permainan yang ditunjukkan. Menurutnya, pasti ada juga Aremania yang tak puas karena Arema menang atas Persik Kediri lewat penalti. Namun, ditegaskannya sekali lagi, yang terpenting Arema bisa meraih 3 poin di laga ini, terlepas dari permainan timnya. Jika ada yang tidak suka karena kami menang lewat penalti silakan saja. Saya pikir itu memang penalti, tidak kontroversial. Orang-orang boleh bicara apapun, boleh menyerang saya, tapi saya tetap fokus pada pekerjaan saya di tim, ujarnya. Eduardo Almeida mengucapkan selamat kepada para pemain Arema, staf pelatih, dan semuanya. Tak luput, ucapan yang sama disampaikannya untuk para pendukung Arema juga. Selamat untuk semuanya yang sudah bekerja keras untuk kemenangan ini. Selamat juga untuk Aremania, bukan cuma untuk yang datang ke stadion tapi juga yang di luar sana. Kemenangan ini untuk mereka yang selalu mendukung kami sepanjang waktu. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe Yonawak. Subscribe gratis kok.